Intro Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang kami kasihi di mana pun berada Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kotbah minggu tanggal 21 November 2021 Tapi sebelum itu kita satukan hati, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa kita, kita berdoa Bapak yang di surga terima kasih atas segala kebaikan, kasih dan penyertaanmu Yang masih memampukan kami untuk tetap setia belajar tentang firmanmu Khususnya melalui kotbah minggu Mari Tuhan engkau yang berkata-kata atas hambamu Dan kuasai pikiran dan hati kami agar firmanmu yang sebentar lagi kami dengar Mampu kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Untuk itu Bapak berfirmanlah sebab kami semua sudah siap mendengarkannya Di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Amin Masmur 90 ayat 1-12 yang menjadi kotbah minggu tanggal 21 November 2021 Mari kita dengarkan firman Tuhan Masmur 90 ayat 1-12 demikian firman Tuhan Doa Musa Abdi Allah Tuhan engkau lah tempat perteduhan kami turun temurun Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah Allah Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata Kembalilah hai anak-anak manusia Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam Engkau menghanyutkan manusia Mereka seperti mimpi Seperti rumput yang bertumbuh Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh Di waktu petang lisut dan layu Sungguh kami habis lenyap karena murkamu Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh Masa hidup kami tujuh puluh tahun Dan jika kami kuat delapan puluh tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap Siapakah yang mengenal kekuatan muruk kamu Dan takut kepada gemasmu Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Demikian firman Tuhan yang menjadi bahan kotbah kita Dengan tema Ajarlah kami menghitung hari-hari kami Ya jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi Yang artinya kita akan menutup liturgi gereja kita Tahun gerejawi kita Dan kita akan memasuki tahun gerejawi yang baru Yaitu minggu-minggu Advent dan Natal Dan biasanya ketika kita memasuki akhir tahun gerejawi Kita akan selalu diingatkan dengan satu istilah dalam bahasa latin Yang artinya adalah ingatlah hari kematianmu Ya ungkapan ini jemaat yang terkasih Mau mengingatkan kita umat manusia Bahwa kehidupan manusia tidak ada yang abadi Kalau dalam pengkotbah 8 ayat 8 katakan bahwa Tidak ada dari kita seorang pun yang mampu Menolak, menunda, atau menghindar dari kematian Setiap kita sudah memiliki nomor antrian Tinggal kapan sang pencipta kehidupan kita memanggil kita Kematian adalah bagian yang integral dari kehidupan kita manusia Untuk itu melalui khutbah minggu pada hari ini Kita diajak dan kita juga mau diingatkan Atas keterbatasan kita Atas kefanaan kita manusia Dan sambil menunggu Dan juga mengisi waktu-waktu kita yang terbatas ini Kita memohon pertolongan Tuhan Agar mengajari kita Untuk menghitung hari-hari kita Dengan sedemikian rupa supaya kita beroleh hati yang bijaksana Dalam menjalaninya Tema kita ini merupakan bagian dari Firman Tuhan yang disampaikan dalam Masmur 90 ayat 1-12 Kitab Masmur 90 adalah merupakan Masmur yang tertua Karena dicatat pada saat perpisahan Musa dengan bangsa Israel Makanya nanti kalau kita perhatikan Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Ayat-ayat yang ada di Masmur 90 ini Paralel dengan ayat-ayat yang ada di kitab ulangan pasal 33 Melihat dari kata pengantar dari kitab Masmur ini Kita sama-sama tahu bahwa ini adalah merupakan tulisan Musa Musa di dunia ini hidup selama 120 tahun Dan menarik sekali jemaat yang terkasih Dari 120 tahun umur Musa di dunia ini Dalam dia menjalani kehidupannya Bisa dipagi dalam tiga fase Apa saja itu yaitu pertama 40 tahun pertama umur ataupun kehidupan Musa Yang mana pada saat itu di 40 tahun pertama hidup Musa Dia habiskan di istana Bersama dengan petinggi-petinggi orang-orang Mesir Musa hidup dengan bergemilangan harta Dengan kesuksesan Fasilitas yang begitu lengkap Karena seperti yang kita ketahui Dia diangkat oleh putri Firaun Dan bisa kita katakan pada masa itu Musa adalah orang yang paling enak hidupnya Dibandingkan dengan kaumnya yang lain Dalam hal ini orang Israel Selama 40 tahun pertama Musa Dia habiskan di istana Firaun Lalu yang kedua 40 tahun kedua masa kehidupan Musa Dia habiskan di padang rumput sebagai gembala Karena dia menjadi seorang burunan Alkitab menyaksikan ketika ada terjadi perselisihan Antara orang Israel dengan orang Mesir Lalu Musa turut campur dalam hal itu Sehingga yang dia lakukan adalah Dia membunuh orang Mesir itu pada saat itu Dan akhirnya dia ketakutan Dan dia lari Dia pergi ke Midian Dan selama 40 tahun dia hidup Sebagai gembala Dan kita ketahui Bahwa gembala itu dalam konteks orang Yahudi Adalah pekerjaan yang paling rendah Itulah fase kehidupan 40 tahun kedua Musa Lalu yang ketiga 40 tahun ketiga kehidupan Musa Itu dia habiskan di padang gurun Bersama kurang lebih 600 ribu bangsa Israel Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Menuju ke tanah kanaan Dan selama 40 tahun ketiga Musa itu dia menyaksikan Bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa Bagi umat pilihannya Tetapi sepanjang 40 tahun yang ketiga itu Juga Musa menyaksikan Bagaimana dia menghadapi Manusia-manusia yang tegar tengkuk Yang sudah diberikan pun Berkat-berkat melimpah Mujizat-mujizat yang luar biasa Boleh keluar dari Mesir Dan sepanjang perjalanan di padang gurun Mereka boleh menerima berkat Tuhan Lewat tiang api Tiang awan Ada mana Tapi ternyata itu juga Tidak menjadi satu alasan kuat Bangsa Israel tetap tunduk kepada Tuhan Ya Tiga fase kehidupan Musa ini Akhirnya membentuk pengakuan imannya Dan sekaligus ini menjadi doanya Seperti yang tertulis dalam Masmur 90 Musa memahami sungguh benar Bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan Turun temurun Musa mengakui bahwa sebelum segala sesuatu Yang ada di muka bumi ini ada Sebelum gunung-gunung dilahirkan Bumi dan dunia diperanakan Tuhan tetap yang berkuasa Tempat perteduhan bagi seluruh ciptaannya Dan sepanjang perjalanan Musa itu juga dia melihat Bagaimana banyak orang yang berguguran sepanjang perjalanan Ada suami yang kehilangan istri Ada ibu yang kehilangan anak Ada anak yang kehilangan orang tua Manusia kembali ke debu Hidup manusia begitu singkat Seribu tahun hanya satu hari bagi Tuhan Ibarat seperti suatu giliran jaga malam Hanya sebentar hari sudah kembali terang Kembali Musa menganologikan Singkatnya fananya kehidupan manusia itu Ibarat seperti rumput di waktu pagi Berkembang dan bertumbuh Tapi ketika petang datang Lisut dan layu Musa melihat dan memperhatikan Kehidupan manusia paling banter 70 tahun Kalau kuat 80 tahun itu pun sudah dipenuhi Dengan penderitaan dan kesusahan Untuk itu Musa mengajak kita Untuk terus datang ke hadirat Tuhan Mengundang supaya Tuhan yang berotoritas Dalam kehidupan kita Sehingga kita boleh diajari Menggunakan hari-hari kita dengan bijaksana Sebab iman kita menghantarkan kita Bahwa Tuhan itulah yang maha kuasa Dialah sang pemilik waktu ini Dia alfa dan omega Seperti firman Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 8 Ya firman Tuhan pada hari ini Di minggu akhir tahun gerejawi Mengingatkan kita Mari dengan bijaksana menghitung hari-hari Kehidupan kita Menghitung hari-hari disini Bukan sama dengan kita Mengurutkan waktu-waktu Hari-hari yang ada Seperti lagu Anak-anak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Itulah nama hari-hari Bukan Dan bukan juga seperti satu lagu Pop Yang berjudul menghitung hari Detik demi detik Jam demi jam Hari demi hari Bukan jemaat Tuhan yang terkasih Tapi menghitung hari-hari Yang dimaksudkan disini adalah Bagaimana kita memperoleh hikmat Yang datangnya dari Tuhan Dalam menggunakan Setiap hari-hari kehidupan kita Kita isi setiap kehidupan kita Dengan hal-hal yang bermakna Terlebih utama Adalah seturut dengan kehendak Tuhan Seperti kita ketahui Waktu adalah salah satu Harta yang paling berharga Dalam kehidupan ini Benar adanya Kita bisa membeli jam mahal Dengan harga miliaran rupiah Tapi kita tidak bisa membeli waktu Waktu yang sudah berlalu Tidak bisa kita ulangi lagi Sehingga Agar tidak terjadi penyesalan Di kemudian hari Mari Isi waktu-waktu kita Hari-hari kita Dengan hal-hal yang bermakna Dengan hal-hal yang bisa Mendatangkan damai sejahtera Berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Mari perhatikan Apakah hari-hari yang kita Jalani Sungguh sudah menjadi Hari-hari yang berkualitas Seperti sebuah ungkapan katakan Hiduplah Dan berbuat baiklah Seolah-olah Hari ini adalah hari terakhirmu Sebab Suatu hari Hari itu akan betul-betul menjadi Hari terakhirmu Ya Minggu akhir tahun gereja Biasanya juga Mengingatkan Kita Tentang saudara-saudara kita Yang sudah terlebih dahulu Pergi menghadap kepada Bapak Dalam satu tahun ini Bukan dalam rangka untuk Mengungkit kesedihan kembali Tapi sejatinya Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Yesus Kristus Untuk mengingatkan kita kembali Demikianlah singkatnya Kehidupan kita manusia Demikianlah kita Fananya manusia ini Sehingga jangan lengah Sedetik pun Pergunakanlah waktu-waktu kita Dengan sebaik mungkin Sebab Waktu yang kita gunakan saat ini Bergerak Menuju kekekalan Dan hidup yang kita jalani saat ini Itu juga berdampak Kepada kekekalan Yang artinya Apapun yang kita lakukan hari ini Itu menentukan Status kita kelak Di hadapan Tuhan Selamat Menghitung hari-hari Dengan bijaksana Dan jalanilah Semuanya seturut Dengan kehendak Tuhan kita Amin Kita bersatu di dalam doa Bapak yang di surga Terima kasih buat firmanmu Dalam kotbah minggu ini Yang sudah kami dengar Mari Tuhan Yang menuntun kami Yang mengajari kami Agar tetap bijak Dalam menghitung hari-hari Yang Tuhan telah anugerahkan Dalam kehidupan kami Sehingga Bapak Setiap yang kami lakukan Setiap yang kami rencanakan Semua hanya Seturut dengan kendak Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Mendatangkan suka cita bagi kami Dan orang-orang di sekitar kami Sehingga benar Tuhan Kehidupan kami Boleh berarti Di tengah-tengah dunia ini Tuhan kiranya yang menolong kami Untuk bisa mengerti firmanmu ini Dan memakaikannya Dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Sialum Salam sejahtera bagi kita semuanya Sampai bertemu lagi Tuhan Yesus memberkati